Intro Dalam perkembangan terbaru saudara, jumlah pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah. Jurubicara pemerintah terkait penanganan corona menyatakan saat ini jumlah pasien positif corona menjadi 309 orang dan pasien yang meninggal akibat corona 25 orang. Angka ini akan dinamis dan setiap saat pasti akan berubah. Beberapa kasus meninggal yang kita dapatkan adalah pada bentang usia sekitar 45 sampai dengan 65 tahun. Ada satu kasus yang meninggal pada usia 37 tahun. Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbit dan sebagian besar adalah diabetes, hipertensi, dan kemudian penyakit jantung kronis. Beberapa di antaranya adalah penyakit paru obstruksi menaun. Ini yang kami laporkan pada hari ini untuk total kasus sekarang terlaporkan ada 309 dan yang sudah sembuh ada 15 orang dan yang meninggal 25 orang. Terima kasih. Terkait dengan jumlah positif atau kasus positif corona di Indonesia yang bertambah, saya akan tanyakan kepada Mas Doni Garal yang bergabung dari sana kepresidenan. Mas Doni, pemerintah sudah melakukan atau berencana melakukan rapid test. Rapid test ini artinya dilakukan secara massal tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat adalah masker. Informasi yang kami dapatkan dari BUMN, RNI akan memproduksi 2 juta masker. Benar? Demikian ini saya konfirmasi kepada Mas Doni. Ya, benar. Dan tentu saja untuk menambah masker yang ada juga kita juga membuka impor dari sumber di luar negeri. Jadi segala cara akan ditempuh untuk menambah stok masker yang ada di tanah air. Dan saya kira semua pihak juga sudah menyiapkan untuk itu. Dan nanti saya kira dalam prosesnya untuk mendatangkan masker, APD, dan lain sebagainya itu akan diberikan kemudahan-kemudahan seperti biaya masuk, kemudian perizinan akan dibuat satu pintu dan cepat. Bagaimana maskernya akan dibagikan nanti Mas Doni? Ya, jadi saya kira melalui rumah sakit-rumah sakit, melalui sisi-sisi yang ditunjuk, saya kira akan dibagikan. Tapi tentu saja sesuai dengan arahan Pak Juru Bicara, terutama bagi yang mengindak influenza, ya itu memang diwajibkan menggunakan masker. Jadi ada prioritas ya? Ini akan berbarengan dengan pelaksanaan rapid test? Iya, insya Allah akan berbarengan. Artinya pekan depan ini akan dimulai ya? Mas Doni saya ingin mendapat konfirmasi sekali lagi bahwa rapid test akan diberlakukan pekan depan oleh pemerintah? Insya Allah, secepat-cepatnya. Secepatnya, baik. Kalau tadi dari pernyataan Juru Bicara Penanganan Corona, Pak Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa ini jumlahnya akan terus bertambah. Apakah pemerintah sudah bisa memprediksi kapan ini akan menjadi tintik puncak dari penyebaran virus corona di Indonesia? Ya, jadi Ketua Agustus Tugas sudah mengatakan kita dalam situasi tanggap darurat sampai tanggal 29 Mei. Memang sudah dipastikan pada antara saat ini sampai tanggal 29 Mei itu pasti ada puncak, ada peak. Kita belum mengetahui itu kapan, tapi yang jelas banyak kalkulasi mengenai kapan itu peak. Dan setelah itu ya diharapkan akan terjadi penurunan begitu. Tapi yang paling penting adalah ya supaya ini bisa berjalan seperti skenario yang diharapkan, maka tadi ya anjuran Presiden ya untuk menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan, beribadah, belajar, bekerja di rumah itu dilakukan dengan disiplin penuh begitu. Karena hanya kedisiplinan yang bisa menyelamatkan kita. Dan kemudian ditanggapi secara berbeda begitu. Diminta belajar, bekerja di rumah, malah kemudian berlibur. Jadi kedisiplinan kita ini saya kira bukan cuma menyelamatkan diri kita, tapi sesama kita ini dibutuhkan sikap mau membantu sesama, solidaritas, simpati, gotong royong. Kita sebagai sama anak bangsa harus memperhatikan itu semua supaya kita bersatu sama lain. Pak Adib, ini sudah memperkirakan kapan puncak corona di Indonesia? Ya kalau kita bisa melakukan deteksi dini secara cepat, apalagi tadi itu rapid test yang nanti kemudian didukung oleh konfirmasi tes terkait dengan deteksi dininya ini, maka kita bisa membuat setelahnya itu kasus-kasus itu akan bisa kita ambil secara cepat. Baik itu mau yang ODP atau yang PDP gitu. Karena semakin cepat kita mendapatkan kasus yang dengan jumlah yang banyak, maka kita bisa kemudian melakukan melokalisir gitu loh. Termasuk juga kemudian kita melakukan penatalaksanaan. Karena tidak semua daripada kasus itu yang kita temukan pun nanti itu dia dengan sebuah gejala gitu. Tapi paling tidak kita bisa mengurangi dampak penyebarannya itu. Dan kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Doni, nanti kita bisa mengetahui peta sebaran. Karena ini penting buat surveillance. Kemudian supaya kita bisa mengisolasi dalam tanda betik wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan peta sebaran itu. Untuk rapid test juga, karena sudah diperkirakan juga nanti rapid test menjadi salah satu pencegahan dini ya. Untuk penjagaan penyebaran virus corona. Tapi bagi mereka yang tidak bergejala, apakah juga akan tersasar oleh rapid test? Karena tadi ada prioritas-prioritas tertentu, kualifikasi-kualifikasi tertentu. Saya kira itu yang harus kita identifikasikan dari awal. Supaya tidak sampai mengakibatkan neras untuk semua ingin diperiksa gitu loh. Jadi katakanlah sekarang kebijakan dari pemerintah yang rapid test ini memang ada satu kelompok-kelompok. Jadi ada tahapan-tahapan gitu loh. Supaya nanti semua masyarakat juga tidak terkonsentrasi. Tapi saya kira yang akan menjadi konsentrasi utama saat ini, epicentrumnya ada di Jakarta. Jadi pergerakan ini tentunya akan memusatkan di Jakarta. Tapi bukan berarti kemudian di daerah lain tidak dilakukan gitu loh. Tapi paling tidak prioritas utama di Jakarta. Termasuk apapun kebijakan terkait dengan social distance itu memang itu harus dikonsentrasikan adalah terutama untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Karena kita melihat kasus dan pergerakannya itu lebih banyak memang di wilayah ini gitu. Tapi pergerakan ini pun belum tentu bahwa ini hanya di Jakarta. Karena kenapa? Pada saat itu titik 17 pemeriksaan spesimen itu dilakukan di 17. Maka bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah yang lain nanti juga akan terjadi peningkatan. Karena semakin cepat juga ditemukan penemuan kasus. Jadi kepertambahan daripada kasus ini nanti buat masyarakat juga tolong diwaspadai dalam konteks bahwa penemuan saat ini kita ingin lebih cepat penemuan kasusnya. Bukan berarti kemudian kok penyakitnya semakin menyebar tidak gitu loh. Tapi ini adalah penemuan kasus yang kita temukan bisa lebih cepat saat ini dengan adanya pemeriksaan yang bisa dilakukan secara massal dan cepat gitu loh. Supaya penanganannya juga lebih cepat? Betul. Tadi belum terjawab apakah ini sudah memprediksi ada puncak untuk penyebaran koronan? Ini kan masih dalam konteks melihat tren-tren pergerakan daripada penyebarannya. Dan kalau umumnya itu bisa dilakukan cepat ya kita prediksi kemungkinan pada April-Mei. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan untuk darurat nasional sampai akhir Mei. Saya kira itu akan tetap menjadi puncaknya. Dan kita harapkan juga nanti itu bisa segera selesai. Karena potensi permasalahan yang lebih besar lagi adalah pada saat kita bicara nanti mudik Idul Fitri. Nah ini yang harus benar-benar kita antisipasi pergerakan-pergerakan ini supaya nanti kita benar-benar bisa melakukan sebuah langkah-langkah untuk menekan penyebaran. Karena kita harus fokusnya adalah menekan penyebarannya. Kalau untuk penanganan temuan kasus ini memang saat ini di rumah sakit-rumah sakit rujukan ini juga ada masalah gitu loh. Dua permasalahan ini yang harus kita selesaikan. Penemuan kasus secara cepat, kemudian penata laksanaannya dan bagaimana mengurangi penyebaran itu. Karena puncaknya diperkirakan April sampai Mei di mana di sana ada Ramadan, ada Idul Fitri, pembatasan sosial dan mengurangi mobilitas ini harus dilakukan dan diawasi secara betul Pak Adit. Betul. Itu yang saya kira peran semua sektor harus terlibat di dalam hal ini sehingga termasuk juga melibatkan juga komponen-komponen kelompok masyarakat sampai di tingkat keluaran RTRW ini menjadi bagian penting supaya ini tersosialisasi dengan benar. Pada saat ini disiplin ini ada, kepatuan ini ada, maka tentunya ini akan bersama-sama untuk gotong royong kita untuk menekan penyebaran penyakit ini. Menekan penyebarannya, pendeteksian dini dan juga penanganan. Pendeteksian dini terkait dengan repites yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mas Doni, negara mana yang akan menjadi rujukan pemerintah untuk mengadakan repites pendeteksian dini Corona di Indonesia? Apakah Korea Selatan, Tiongkok, atau negara lain? Ya, saya kira banyak model ya Korea Selatan, kemudian Tiongkok juga, Singapura juga, negara-negara yang memang punya model yang bisa kita pelajari. Tapi semua best practices itu saya kira juga harus dihadapkan dengan realitas lokal kita, realitas kita sendiri seperti apa begitu. Nah, tapi yang pasti akan ada pendapat teknis nanti bagaimana melakukan repites itu. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan peta sebaran yang ada, maka kita bisa menentukan sebenarnya mana yang harus disatar terlebih dahulu. Ada prioritas dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kemudian kita memperiksa semua dan menjadi ras besar-besaran yang akhirnya kontraproduktif. Tapi yang paling penting adalah apapun, ini langkah pemerintahnya harus dukung oleh masyarakat juga. Ada di-diprit juga. Jangan kemudian terimbul kepanikan, ras, dan lain sebagainya. Arahan untuk menjaga jarak sosial itu juga harus ditaati dengan disiplin penuh. Begitu ini yang membuat akhirnya Korea Selatan bisa lepas, tidak menurun, Tiongkok bisa menurun. Itu karena disiplin masyarakatnya. Jadi saya kira disinilah saatnya saya kira perasaan masyarakat untuk melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi sesama dengan mengikuti secara patuh imbawaan dari pemerintah dalam hal ini arahan Presiden. Mas Doni, ada prakteksi dari IDI bahwa April sampai Mei akan menjadi puncak penyebaran Corona di Indonesia. Bagaimana pemerintah bersiap dengan ini? Kita bekerjaran dengan waktu. Pemerintah sangat siap. Jadi pasien-pasien disiapkan. Dua tower di Wisma atlet sudah disiapkan nanti untuk disiapkan bagi pasien COVID-19. Dan dalam waktu dekat pasti akan bisa diselesaikan. Jadi saya kira sudah siap. Alkes didatangkan dengan prosedur yang juga cepat. Begitu. Penagamah IDI juga sudah disiapkan. Jadi saya kira semuanya masih dalam kendali pemerintah. Masyarakat tidak panik. Kita bisa keluar dari krisis ini bersama-sama. Baik. Tes rapid massal akan dilakukan. Pasti juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Pak Adip, bagaimana IDI untuk bisa mempersiapkan ini? Ya, jadi ini yang menjadi pembicaraan kita di dalam beberapa hari terakhir. Karena dukungan ini pun juga, apalagi kalau kemudian kita bicara kemampuan rumah sakit rujukan yang saat ini sudah overload. Dan bukan tidak mungkin nanti kita harus siapkan namanya rumah sakit khusus yang untuk perawatan COVID-19. Dan saya kira seperti yang disampaikan sebelumnya, Wisma atlet ataupun kemudian rumah sakit Pertamina Jaya untuk epicentrum Jakarta. Ini kita bicara untuk epicentrum Jakarta. Saya kira di wilayah yang lain pun juga harus disiapkan itu. Dan tentunya kami di profesi, kami sudah komunikasi dengan kelompok-kelompok profesi di spesialis dan teman-teman di dokter umum. Untuk kemudian ini akan kita buka sebenarnya. Yang namanya relawan medik untuk mendukung. Tapi sekali lagi kita tetap minta perhatian pemerintah. Karena pengamanan kita juga tolong diperhatikan. APD kita juga harus diperhatikan. Karena jangan sampai, ini bukan untuk kesehatan dokternya. Atau supaya dokternya tidak terjangkit. Supaya dokter tidak menjadi juga sumber penularan. Untuk kemasyarakat atau kekeluarganya. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih juga Mas Doni. Kami akan menunggu nanti rapid test masal yang akan diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan untuk menekan penyebaran virus corona. Terima kasih Mas Doni.